Kekurangan obat telah diantisipasi pihak RSUD Dr. Salim Al-Katiri Namrole Langkah antisipasi dilakukan pihak RSUD Dr. Salim Al-Katiri menyikapi keluhan masyarakat terutama pasien akibat minimnya ketersediaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Salim Al-Katiri Namrole Buru Selatan kurang lebih 3 bulan berjalan Menyikapi persoalan tersebut, tim DMS Media Group saat menemui Hanafi Laitupa selaku Direktur RSUD Dr. Salim Al-Katiri Buru Selatan di ruang kerjanya mengakui ada terjadi kekurangan obat pada RSUD Dr. Salim Al-Katiri Namun tidak semua jenis obat, akan tetapi hanya beberapa jenis obat saja Di tahun 2024 ini, kata Hanafi pihaknya telah melakukan langkah antisipasi dengan pengadaan ke sejumlah penyedia obat yang ada di kota Ambon dan sementara dalam proses, sehingga belum semua jenis obat yang masuk untuk saat ini karena masih menunggu pengiriman Kekurangan obat yang terjadi saat ini bukan dikarenakan faktor kesengajaan atau kelalaian akan tetapi kondisi geografis daerah yang tidak memungkinkan pendistribusian obat dapat berjalan dengan lancar mengingat transportasi laut yang terbatas sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama Diakuinya ada beberapa pasien yang membeli obat dari luar rumah sakit diakibatkan ketersediaan stok obat jenis yang dibutuhkan sedang kosong sehingga harus membeli dari luar Tentunya jika pasien tersebut pengguna BPJS dipastikan akan diganti Sejauh ini pihaknya selalu berupaya melakukan pembenahan secara bertahap mulai dari penyediaan obat maupun dari segi pelayanan oleh petugas rumah sakit kepada para pasien guna memberikan rasa nyaman bagi pasien Untuk tahun ini, untuk penggunaan obat itu kan ada Lalu kita sementara lagi proses penggunaan obat ada beberapa obat yang kita sudah adakan lalu ada sebagian juga yang masih kita menunggu setiap ready dari ketik PBF penyedia dari Ambon Jadi yang pasti kita tetap berbenah dan selalu mengupayakan terkait dengan penggunaan kebutuhan obat di R.C. Dr. Salimah Ketelagur supaya terkait dengan persoalan pelayanan di rumah sakit R.C. Dr. Salimah Ketelagur Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!